Kantor Maposek Rupit, Palembang, Surmata Selatan yang baru saja direnovasi, kembali dibakar masa kemarin sore. Aksi pembakaran itu diduga buntut tewasnya salah satu warga yang diduga komprotan perampok Jalisum. Tewasnya Erlika alias Heri, warga dusun 111 desa Karanganyar, Rupit, Palembang inilah, yang diduga sebagai pemicu dibakarnya Mapolsek oleh masa. Heri tewas saat baku tembak dengan anggota Polsek Polres Musi Rawas saat dilakukan penangkapan. Heri diduga anggota komplotan penjahat Jalisum yang sering meresahkan warga Muara Rupit. Bahkan Heri merupakan target operasi Polres Muara Musi Rawas Sumatera Selatan. Mapolsek dibakar oleh ratusan masa yang diduga dari desa Karanganyar, daerah tempat tinggal Heri. Usai membakar Mapolsek Rupit, ratusan masa itu bergerak ke Polsek Rawas Ulu yang hanya berjarak sekitar setengah jam. Di sana masa kembali membakar Mapolsek Rawas Ulu hingga hangus terbakar. Setelah membakar selanjutnya masa kembali bergerak memblokade jalan lintas Jalisum. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Junjati Patra, Samsul Rizal, TV One mengabarkan.